makumat itu kau enggak tahu milo lah milo lah di sekadar kalau milo maut milo maut milo maut milo maut yang katakan makmu ya aku mingga 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 imah kunru makmu gimpeh dega ya itu sampai kumpul yang berasal Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah aja tetap ambai warbarakat Assalamualaikum Warahmatullah ya aku sampai jatuh mati Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Itu yang membedakan langsung astaghfirullahaladzim 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 maka itu istighfar padahal perempuan masyarakat dia itu istighfar atau perempuan buat dosa nah perempuan masyarakat maka itu istighfar nah sebab ia itu tau mas sempat jangan terlalu dosana angkatu imam pak maka kanjak bacana tapi masalah peringeran angkatu imam maka kanjak peringeran tapi masalah bacana angkatu imam maka kanjak bacana maka kanjak peringeran tapi masalah gerakana makon kurroko jadi dia itu ga gatau suku maka buat dia gatau aku boleh mak guru mak tajwik boleh mak guru mak ngikrak makadani imamnya wairil ma'adubi alaihin walad dalim makanya saya itu tidak pernah mau jadi imam di pesantren saja tidak saya itu mempelajari hampir dua tahun tapi saya tidak mau dia menawak dinala kak teman cek wajah gimana rekom makun reman ngimondri denagaron yakna tumaji maka kami magampang itu maka di ngurutan 20 arwah pakkutan lukimang itu makanya merajin tapi diubah hasil pak dega memaju man cek maka tibah si soro soro bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 warabbil alamin rasulatu wassalamu ala asyrafil anjiyir wal muslim saygidina wa maulana wa hafidina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatulah ismail amma wa'l takde operator aja tetapi ya aja tetapi yang epek tepana si sendiri yang epek sahabatul sahabatul alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal alihi alim hasbun allah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadi nabiyya wa tiba wa rasulah allahumma salli ala syairina muhammadi tibbir kudubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa syifaiha wa nuril abasuri wa diyaiha wa ala alihi wa sabbihi wa salim jama'at ta'ziah yang insya'Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama kita sudah membacakan surah yasin pada adina al-marhumah jadi alhamdulillah sidi baraka marajan nareko nareko tasidiyatau angkali sulal rupamashin nampung ala ta'ala kemudian kita membacakan surah yasin nasabah ia itu ta'umat tewe hanya usianya yang tertutup tapi kitab catatan amal atau buku rekeningnya itu tidak tertutup makanya maupun kita nareko masih mati nasabah dosanya bisa berhenti tapi amalnya terus masuk megawijawijan nasalai beliau memiliki umur yang luar biasa kira 100 tahun ya alhamdulillah nandengi papidale pongalata al-muruh mudah-mudahan nampak baraka ipongalata kemudian upasangi makadai yang itu tawmat tewe namu miga amalakna namu peko ikan nampak siwena tetap tidak cukup sebab ya ini malah da ilau pamaseh makanya tadi kita hadir ada ratusan orang yang sempat hadir bersamaan membacakan surah yasin kemudian kita ingatkan pahalanya kepada al-muruh itu luar biasa untuk itu pesanan nabita laki namu takum di surah yasin dan surah yasin penuh kur'an berjangi orang yang sakara al-muruh itu bisa dimaknai orang yang akan meninggal dan juga orang yang sudah meninggal makanya laki laki maut takum jadi bacakan orang yang mati diantara kaum itu surah yasin di hadis di hadis yang lain nabi mengatakan siapa yang membaca surah yasin satu kali pada malam jumat ini bertepatan dengan malam jumat siapa yang membaca satu kali pada malam jumat maka itu sama dengan membaca menghatamkan al-quran tiga puluh juz sebanyak sepuluh kali itu hadis dari awishah namun hadis ini ada ulama menganggapi hadis lemah tapi hadis lemah itu diamalkan dalam rangka pada idul amal nah itu penting makanya yakuban nijumai sebenarnya ada dua surat yang bagus kita baca pada malam jumat yang pertama adalah surat lukahfi yang surat lukahfi itu adalah nur cahaya dan juga menghindarkan orang dari kemunafikan dan kemusyrikan bahkan maka dana bita nah ini kita maaf pelai sepuluh ayat pertama jadi ayat si diletu sepuluh di surat lukahfi maka dana bita maka dia terhindar dari fitnatu dajjal makanya saya wasiatkan upah sengi pada kesempatan ini anak-anak kita sepuluh ayat pertama surat lukahfi insyaallah tidak akan kena fitnatu dajjal karena ini kata nabi menjadi benteng makanya dia jadi harus dihapal makanya sepuluh ayat pertama yaitu sampai ekologi komasih juma komasih jah kilau ketika sudah sholat sunat yaitu masjid langsung itu terbaca surat lukahfi 10 ayat pertama kemudian 20 ayat pertama kemudian 30 ayat pertama kemudian 40 ayat pertama cukup begitu jadi sampai ayat ke 40 cukup sampai ayat ke 30 cukup sampai ayat ke 20 cukup sampai ayat ke 10 pertama jadi masing-masing itu memiliki padilah kemana kegunaan tapi yang paling bagus adalah menghatamkan satu surah jadi baca itu surat lukahfi satu surah hanya waktunya itu sekitar hampir setengah jam kalau kita baca kecuali orang yang hafal itu sampai 15 menit jadi kanjak itu tapi berarti itu bagus yang kejumai baca surat lukahfi pasti cakarudul lakaki kenapa karena salah satu yang paling dibenci oleh syaitan adalah surat lukahfi karena itu menahan kemunafikan dan kemusyrikan jadi pikir cara yang ganggu supaya dia lepul itu surah makanya kau enggak tahu baca itu itu luar biasa kau enggak cakarudu bisa kita tes itu sekitar jam setengah 12 kita baca memperleto karena memang itu pengaruhnya besar kalau surat yasin itu enggak terlalu tapi surat lukahfi ini karena memang jaminan jadi makanya surat tertentu itu memang memiliki fadilah jadi dia pada mana kedudukan itu jadi tidak semua kedudukannya sama jadi ada satu surat al-bakara al-imran itu sama enggak ada ayat-ayat yang dihususkan oleh Allah memiliki padilah termasuk dua ayat terakhir kurang surat ut-taubah itu memiliki padilah luar biasa lah kedajakum itu sampai makadakaya kemungkinan al-markum ini al-markum dia hafal itu lah kedajakum jarang orang yang umurnya sampai 100 tahun itu tidak hafal lah kedajakum sebab memang itu jaminan siapa yang membaca dua ayat terakhir kurang surat ut-taubah tujuh kali di waktu maghrib dan tujuh kali di waktu subuh maka Allah akan panjangkan umurnya itu jadi itu padang apa pelan-pesu apa telum itu kau runtuh aku kita apa aku apa 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 itu itu tadi lah kedajakum rasulun min anfusikum azizun alaihim harishun alaikum bil mu'minin ra'ufu rahim fa'intawallahu fa'qul haswi allahu la'ilaha ilahu alaih tawakkaltu wabu yang kedua sujuk terakhir pada raka'at terakhir tarwi terakhir jadi tarwi pacapuran sujuk pacapuran itu jadi disitu kita minta kepada Allah supaya kita bisa mendapati tarwi pertama di tahun depan insyaallah itu masih sambung itu kemudian yang ketiga adalah pada saat pelaksanaan sembelihan kurban disitu kita berdoa makanya diminta untuk berkumpul tapi disitu kita berdoa sebab hampir semua ibadah itu tidak bisa menyamai kecepatan ibadah kurban pas makan repisona mas sudarana dipenemiti dipenadapi tanah darana yaitu nemiti letupnya pelan kok ngelada itu cepatnya ke atas jadi maka cabik yang rolon loko loko tanah darana miti itu tidak hanya sekian detik tapi makanya lebih cepat sampai yang ke atas itu sampai yang kemudian dia minta untuk dimudahkan reskinya dan dipanjangkan umurnya insyaallah sebenarnya dibaca kemudian kita berdoa dimudahkan terus bersif oleh Allah tapi tidak tahu maka ini juga jadi masalah makanya saya wasiatkan itu kesempatan dan ini tiga tempat kita memohon untuk panjang umur yang lain itu masih ada tapi angka kedua telutau panderita memperselisihkan kalau itu Allah kemudian rewa kapemah jadi alina almarhumah istilahnya tausahakan nginangka amal materuna lulungan termasuk bikinkan amal jari termasuk masjid bangun usahakan cuma itu masjid memang juga terbagi ketau panderita pagar masjid WC masjid dan menara masjid jadi ada yang menganggap itu pahalanya tidak sama dengan bagian dalam masjid makanya si Yusuf kardawi makadanya dari kuangka paboto mas sumbang terima kemudian kemudian wc pala atau menara jadi ku tisani makadanya paboto mas sumbang pas sabu mas sumbang kemudian ketika kita bangun bangun wc bangun pala bangun menara disitu karena itu tidak ditempati untuk sholat ketika dipakai disitu kemudian nanti hari dia bertobat maka semua kebaikan itu semua sodakahnya itu menjadi kebaikan makir cuma aja minta petang ke dalam masjid karena dia akan mengganggu ibadahnya orang yang kurang berkah makir ini itu itu yang akan lalang cuma aku meluk lebih amal pakai pendapat imam al-Jasuli maka aku bantu kota amal raja untuk sumbang untuk pembangunan masjid kota amal pembangunan masjid yang kita mengambil jalan pintas Tapi tidak masalah Artinya ada kaedah-kaedah ulama kita Kemudian Jadi Langsung berupa nilai Istilahnya berupa barang Itu sampai Sumbang Dia hanya tanya Atapnya saya yang tanggung Kerami saya yang tanggung Lalu langsung ada satu masjid saya yang tanggung Cukup siapkan tanah wakam saja Bangunannya saya yang tanggung Mereka pasti mendekat Apa yang itu Sumbangannya Dia yang menanam Dia yang maljari Yang selamanya Dia pernah pakai Pendidikan yang bangun Ya jelas Tapi Kalau kau ustaz Selama cara Mana yang perlu Kami nampak nilai Nampak nilai Basu ustaz Sekarang Tidak perlu Mesu Dan nak campur Walaupun nanti Ada kaedah-kaedah Yang mengatakan Ilmunya itu Yang bermanfaat Jadi makanya Itu sampai Maka dah Langsung Itu selesai Itu kan yang Ini penting Sebab Melumi kan yun roi Sebab Dia itu bangunan Ketika ada bangunan Ditempati orang sholat Itu dia dapat Pahalanya Pahalanya pak bangi Pahalanya imangi Pahalanya makmungi Dan lulungan itu Tau mak bangun Makanya 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 Maka Masjid Dan di dunia Maka Allah Akan membangunkan Istana di dalam surga Maka di dalam surga tapi tapi itu mesti begitu maka itu akan dibangunkan istana di dalam surga yang kedua dibangun yang surga surga itu sehingga tau tau tapi dia itu yang paling aman orang itu akan dibangunkan rumah di tempat yang paling tinggi tapi itu yang paling aman jadi itu yang menjadi masalah jadi jadi yang itu yang yang itu yang itu itu yang itu itu yang itu yang yang itu yang yang itu yang itu itu yang yang itu itu yang salah tapi agama itu menjanjikan orang yang benar tapi dia tidak melawan istilahnya dengan pengewang menghindari persalisihan walaupun dia benar maka dia diam badan itu ada rumahnya di dalam surga kemudian ya bola itu itu juga akan dibangunkan istana jadi aja aja toko masjid ini pada itu jadi itu sama dengan melaksanakan ibadah umrah satu kali kemudian akan dibangunkan istana di dalam surga maka maka gampang maka gampang maka gampang maka gampang 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 maka gampang maka gampang maka gampang nabi sudah mengatakan pada halal jannah man a'zan hamsa salawatin semua mata pada halal jannah nigi nigi tau bali mawattu dia kata dia nak basubu dia nak baloro dia nak bangasara dia nak bangasara dia nak bangasara dia nak bangisah namata itu maka nabi tak pada halal jannah tak bisa suruhkan itu itu jadi tapi tapi yang kata siapa yang a'zan lima tahun lima tahun lima tahun maka nabi tak wajab alaikumul jannah wajib tak suruhkan itu pak bali matau itu tadah di toko di toko ay di toko di toko di toko di toko rata paket ngkak mau pakaplang aga ngkau maakimale ngkampang pintu nanaraka tak tutuk ngkatu pak doan yang apa guru yang minta siapa yang membaca doa ini tiga kali maka dia menutup pintu naraka nah aku tak tutup pintu dan naraka dan namun kita maka gampang agak ya Allahumma ajirni minal nar salah samarah dibaca Allahumma ajir ya itu sampai aku pula yang berasal Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi aja tak tambah warbara katu Assalamualaikum warahmatullahi ya aku sampai jatuh mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu yang membedakan jadi aku sampai jatuh biasa maka dapami Assalamualaikum warahmatullahi aku sampai jatuh mati maka daki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Muhammadiyah itu dia pakai dua-dua aku lau kiri lau kanat Assalamualaikum warahmatullahi napa lau kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh makor tapi saat ulama sudah mentarjih hadis ini ternyata ketika nadi solat janasa dia melanjutkan salamnya sampai wabarakatuh tapi nareku salahin solat janasa dia tidak menambah sampai wabarakatuh itu kaidanya jadi katis yang menemui ha? nampi disam? oh iya nali di celoki mantas ya eh kemudian eh penti sampaikannya maka dah jenetu ampe aku pernah baca Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi oke baca langsung Astagfirullahaladzim 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 magina itu istighfar padahal puraki mas sempaya iya mitu tau istighfar tau pura maki buah dosa na puraki mas sempaya maki itu istighfar nasabak iya tu tau mas sempaya nge talu dosana nomoro sini dosana masalah ibatina bacai korangi yang kedua dosana pungalatala nonroi mangolo naatinna kalese-lese nomoro talu garakannya naatinna suku angka rokok nangka sujuk naangka takak berik naatinna suku itulah dosanya iya tu ampe sempaya nge palaga dosa tapi dalam sholat tetap ada dosa sehingga kita istighfar tiga kali kapototo Assalamualaikum Assalamualaikum lupa nih masuk tau matampu ya tu tapi di toka kakototo Alhamdulillah jadi itu istighfar kemudian yang kedua alasannya Astagfirullahaladzim pertama nasabah kadang kita bersujud kepada Allah tapi ruh kita tidak sujuk di hadapan Allah kita sujuk tapi tidak sajid dena sujuk ruwe dena sujuk dena sujuk mana ngelewe uluwe mi bawa sujuk watah kalewe mi rokok tapi ruh dan syahwat tidak disujudkan di hadapan Allah itulah istighfar kita makanya tu sampajangnya jama-jama magampan nama watah nasabah talua gagamelo ipat tuju mana baca mi pekanjaki kedo mi pekanjaki atau garakan peringara mi pekanjaki ia koto mangaji bacai mi pekanjaki ia koto masampajang angka garakan angka peringara eh angka baca sehingga dena uleh suku itu angka tuima pak maka kanjak baca tapi masalah peringara angka tuima maka kanjak peringara tapi masalah baca angka tuima maka kanjak baca maka kanjak peringara tapi masalah garakan makon kuruk jadi dia itu gak tau suku makanya penting dia tau maka buat dia katau boleh ni mak guru mak tajwi boleh ni mak guru mengikra makadani mangi wa yiril ma'adubi alaihin walad dalim nah dena sesampajang dena dena sah asah nasabah iya rona bacai dena salah dena tomiya na tuju apa hang ya ini dalam usul iya kone sengi tayo tujuye napana pigau salah ya nanti asah salah tapi iya kone denis sengi yang rosalai makkome matomiro nisangi dena salah karena tidak ada hukum bagi yang tidak tahu kecuali yaitu macek bacai makadaki wa yiril ma'adubi nampai salah ya koyero tau denis makkome matomiro parisangan maka tidak ada hukum bagi ini itu madosa kau apa tu tau masampajang mangain alhamdulillah rasa garaz arrah marat tu lima susan yukum unri na'imangin ini penting maka disitulah butuh kita butuh adab dalam kehidupan meyikah tu tau tadim adab ahlak padahal ahlak itu yang paling utama inna malbu istu liutam lima makarim al-akhlak katana saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan ahlak yang mulia yaitu ahlak nabita babuk na'imangin lima wajud juna gara-gara coki melu ilau mas sampajang na'le wajud jubana na'palin na'imangin rotin rona na'lom ma'jenne purey ma'jenne rewa ya'angkai coki na'am malaku matin roh koryase na'wajud nabita pas sehingga nabi mengambil gunting kemudian dia memotong lengan bayunya untuk tidak membangunkan kucing ya'angkai dikawajud temi pake lobo tingin on rik coki malaku pas rik gemak menisap ya'angkai itu kasih sayang dan adabnya nabi sampai kepada binatang pun nabi sangat menghargai pak itu baju nanabita baju sempajana telumi telumi itu pak lima pasam itu baju nanabita baju besi satu itu yang dipake jubah perang kemudian baju kehidupan sehari-hari kemudian baju ketika nabi istirahat biasa ke pasar kemana kemudian dua baju sholat eh satu agak pendek satu agak panjang karena itu dihadiahkan jalingi nabi takyang tapi nabi minta untuk diguntingkan untuk yaki buah baju kemudian penjahit mengatakan eh kurang cik dari rasulullah nah repipak genai dua makanya nabi tidak apa-apa ya'angkai sampai kebaju sampai nabi sampai pas sedikit di atas mata kaki enggak sama tandai-tandai maka itu jadi diun rupa memang itu tapi yang diterima pake wajud juna pami mas sempaya konyus sempaya yang perempuan sempaya nabi diun itu 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 kadang-tandai selalu makun repak yang matau das tanana pake mak bajabali matau 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 dan dia bersih, istilahnya bersih itu empat kategori kemudian kita membeli dari jalan yang halal sebab makanya Nabi Tessyap yang membeli pakai yang dengan harga 10 dirham 9 dirham uang halal dan 1 dirham uang haram kemudian dia pakai sholat, maka ditolak sholat jadi dia orang kawaju yang terserah tu 1.2.1.1,10.1.1.2 dia diterima itu pakai mas sampaja asas sampajanya tapi dia diterima jadi itu bakalan makanya kawaju-kawaju pak bu yang makan jalan pakai mas sampaja, waju pak beri, saya tahu so, makanya pak beri saya tahu adakah orang? jadi itu supaya orang pakai sholat cukup yang tengah-tengah makanya khairul umuri makanya kalau kita mati biasanya kalau kita mati atau kita mati tidak, tidak usah ini masalah kita mati atau mati tanpa mati mati atau mati atau mati kita mati atau mati mati? mati atau mati ada yang telah tersinggal dengan orang Wiz motor mati atau mati mati dan mati mati, mati dan mati boleh kadang yuk mida pada ulawan yang karena susah pada saman penjajah itu nama jengkiri tahu itu berat sekali karena natahaman pakaian itu tidak bisa masuk iya makoko apa ya ya telau cakar kita bawa di lima ratus aku si kampi lo ni tak boleh iya caranya aja telengi wajuh-wajuh nasabatasi dia tahu angka warna napoji angka modelnya napoji tarikik bani songkoe lima puluh sabbu lipae siratus sabbu wajuh-wajuh siratus sabbu sandalae lima puluh sabbu berarti sekitar tiga ratus ribu talanya rodi itu perempelok inapatoki mohon dibalikan satu setel pakaian sholat sebagai wakafnya almarhum imangnya pamalyangnya wajuh-wajuh napakai untuk wajuh-wajuh apaya kuidik melom mali yang ini desi matu napoji modelnya masylam mati itu kau napakai jasa dan tak ada lima nah Allah itu penting walaikom akun raih mati makanya pagi padas taripu ya maka jadi masalah makanya tau matot dari Allah ya na tu ampeng ka istilah makada dena wad dia bere wajuh-wajuh na tau matiwe nareko dena matiwarna iya sange matiwarna nal lupaipi tauwe makada wajuh-wajuh na almarhum na payak bereng ka makoto ya bukoni sanita kadai na wajuh-wajuh na ya ano inye ka kata makoto nasa ah wajuh-wajuh na mana saha nah itu yang nan lupaipi istilahnya makadani guruta matiwarna piya sange matiwarna dena malusa nal lupaipi dia pernah tanrai kita weh dia pernah cuma cuma matanrai kada is baju na yanu na pake maka gitu ya makanya untuk lebih amannya cukup diuangkan kemudian yaleng ibu imang ditulis wasiat mohon dibalikan satu setel pakaian sholat sebagai wakafnya almarhumah kepadatila itu yang paling aman maka tapi kudikun yaleng iwajuh imang imangnya topi pemikmatu karena tidak menjalankan amanah kama gitu apa angka nabolai mapa ulang macarama kukulau kautara dunpani monroku napodanga nasaweba ustaz kakak macina kamay masongkok kak makai nasang katu lamari songkok kutilara si bajasa lamari puru lawuka tak beras songkok ay melong lapi si ratu songkok bolong ang katu songkok haji yasak maka kata lapi maka makinang kabay songkok makong kadimbalangin ka nasa eh songkok tomate pa ustaz kak piko yasak nasa day yerote kong kataumate ok na jujungan ni nan resi baju kemudian nabawani pake si ludung paju eh anun na tomatebe na kumangi pake ni pake nasa na nomor rapai mi songkok ku na rata-rata nomor rapi tu ku tu dia nasi cocok jasa nasa pastas tiga yasih tuju yana tanya anak muda mati yasih tuju makanya ini pelajaran buat kita maka dia kaya sumbangan yang gaya sedakangi melomiko makyap pelangi na iya minah kya pelatuk kuna pake tau eh makanya angka ambalak kumasigi yasumbangan nolong lulungi panitia nolong ke gudangnya dina pake boleh diminta untuk dipindahkan ke masjid lain yang bisa membutuhkan kan maki tu daripada putus silapun nongri berbele nongri balau dia dipake apa angka karpet baru melo iya bayar maka panggil maka mati maka mati masin kaya pakinan makanya melo iya di pakinan makanya carikan masjid yang butuh sumbangkan kesana nasabak magay ipalitik mitu supaya manenungangi pahalangan tau kakabang ini masusak itu makanya ah dina cocok masigi nanti kurumanan masigi nana iya masigi iya bolana pun ngalatala iya sinin masigi kilalana lino bolana mana pun ngalatala kendro kendroi masigi masigi kutupada pada mana tu cuma angka mionri makasih yang tanggung jawab tak sumbangan itu tak amanah silakan makadang kau masigi korompi kasal dolar pitu ratu juta atau si di miliar dengawan dina bangun sampah ini masigi kutuburui pangetak nana korotabawa dia tepat di mak bangun ngapain itu paditak mati pampik tokomun rumahnya kok bangun dia iya makanya itu masih kipak tak bangun ini teruk belikan sandal sandal wuduh makanya di pesan pesan saja satu lusin dua lusin di Jawa pesan di online pesan disitu sandal wuduh pak maageng bikin maka itu haram hukumnya karena menggunakan barang orang tanpa zaizin itu sama dengan menculik itu kan tak boleh gasap namanya kami katakan terutama setelah itu pak mesti nampai pak mesti maka pelangi alami piyotok tak kuyobolan aku pakai masam pajak Jadi mengambil dan memanfaatkan Hak milik orang lain Tanpa seizim pemiliknya Itu adalah mencuri ketika tidak dikembalikan Tapi ketika dimanfaatkan Dalam waktu jangka tertentu Maka itu gasap namanya Menggunakan tanpa seizim pemilik Itu dosa-sat Itu jadi masalah Makanya hati-hati Kaya aja tersambara Itu sampai Maka ada sandal wudu Angkat di baluk Maka itu kita taruh Maka ada sandal wudu Tertaruh ke masjid Ia aku sandal aja pak Degang mirip Tertaruh Angkat ojek Tidak boleh Ia aku makanya ini sandal wudu Nau aku boleh Kena rasa kena sandal Masjid Saya kira Itu banyak bisa dipesan Bahkan bisa ditulis Nama masjid Dipesan untuk tulis Nama masjid Itu makanya Itu penting Itu sampai masjid Memang harus sampurna pak Harus sampurna Stila nya Bekwicharana Naman nyaman Teh masampaya Ia aku ase Pakyang inap Pamanyamang ase Takpasangang Kamu tu dalek Kapasan na Taufan rita Kurunta Ia aku masjid Mubang Ia aku pasantre Mubang Namu palupalo Mimuat tatek Ang kubasim Ako lipat Teh masumah Apalagi Kamu boleh Jalan Kutu Betul Betul Nabi itu Namelo Temas Sumbak Kode Najokah Pada itu Nabukara Dalek Pangalata Kode Nak Kereso Istilahnya Masjid Nak Bangu Maka Maka Pinapai Bangu Maka Maka Sumbakang Itu Lima Kondro Maka Maka Mula Jalan Matar Itu Maka 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 kalau orang-orang ini menginginkan seharusnya di sini kita belum pengguna kita nampak nampak tetapi kita pakai dua orang ini itu pakaian untuk menghilangkan kita dapat menginginkan kita dapat mengambil untuk kita dapat sempat jam kita dapat menghilangkan kita dapat menghilangkan kita dapat menghilangkan berkata, silahkan kita, Assalamualaikum Puan ya aku buat alatlah langsung bahami eh Puan, kalau masih di Jemek, kita akan 60 juta, di Jemput yang di dalam cending yang tidak di dalam sini, ke mana-mana pada Nabi Musa itu waktu yang kita lihat, kita yang Nabi Musa, ya Puan, bawa kita mau matang patah puluh, dia mulai kita akan mengikuti patah puluh kita mau matang, mau bawah dia, pasipuluh, anak muda tahu bagaimana Bagaimana Wi-Fi, atas gacağ竟 best oke, kita ingin kita dan 99, tekan keteruah dan daripada Nabi Musa dan di Jemput, siapa, kita puta kita akan jadi, Nabi Musa, apakah kita lere Nabi Musa, sampai jumpa sana, Nabi Musa, anda letak, letak, dan anda mau mistakes bagaimana kau taruh, bagaimana enta berkahwin sudah ya dimul делать jadikan lawin di mana apa Idaho Pertama ada kerana kita berpengaruh di dalam rumah. Sepat yang ada kerana kita berpengaruh dengan orang Tuhan. Saya kita berpengaruh dengan nabi-nabi. Pertama itu kita akan lebih mau. Jadi kita akan menolong kita. Jadi kita akan membayar Allah. Dan dia akan membayar kita, dengan tetap membayar kita lebih baik, dan dia akan membayar kita. Jadi kita akan menolong kita. Kita akan menolong kita. Kalau kita inginkan kita, kita baru langsung melakukan ini. tak tajan nak Nabi Musa eh puang dia suruh kau bunuh ahli kamu berusaha rumah pitang maka dia juga mengalami Musa dia noleng minta kau dia mati eh puang nak kena Nabi Musa dia mati apa tak boleh puang dia mati apa tak boleh dia sumpah apa tak boleh puang maka dia merupakan siapa eh apa itu sih dia tahu dia mati apa itu dia mati apa itu dia takkan diwala dia tahu dia mati apa itu anak guru Nabi Musa itu dan dia tahu dia mati apa itu umat Nabi Musa itu tapi dia tahu dia tahu dia tahu dia juga tahu apa-apa yang lain itu kalau anakku masih keluar terbaik dia butuh dia karena orang-orang itu ngilip itu selesai dia mau lampe dia bilang Allah masalah Allah masalah oh lampe dia kau mak Nabi Musa dia nampak ladang dia pun tisang kalau kamu makan poncuk nasa tisang saja itu aku butuh aku ngilip ini bawang mak dia selesai jadi yang kau tahu maka ripak kau milah doang kau tahu maka lece maka lece pada kau kalau kamu malah kau bila kamu milah di Arisa menurutku boleh nasa cantik pagodita bodi kanya jangan pegang bunga-bunga cantik pagah pak di Arisa ini apa lece jorok makanya itu apa yang kata padita maka dadi yang kiasang adab-adab dalam berdoa adab pada pemikiran di kita coba di yang kata lo bola tanah saya menurut mereka mampak putih sangat di perang 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 pasti detali ini maka segera kemu satu mahkumat itu kok yang kata melalui segera nasa kalau melalui mau 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 yang kata namamu yang kenapa masalah itu? yang itu sampai guru tau maka dia aku milau doa aku namun puncak aku manasamui apak melok itu memang aming tapi memang tahu panderita apak dasarnya bubakar si bak Umar memang iya bubakar aku milau doa maka dia juga sadannya sehingga maka dia sahabat lepat titi ni docil maka dia mumpah diangkali ga iya Umar suruh boko sahabat aku milau doa iya itu saat pertama suruh kamu milau doa kalau kamu milau doa Allahumaral tak sila memang itu jadi iya Abu Bakar kenapa ada pilih Alhamdulillah Alhamdulillah iya itu nak ada sahabat iya saya nak ada kerja ya curi Abu Bakar maka dodo Umar maka tak sila sila maka dia pilih 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 tanah Abu Bakar maka dia pilih maka dodo sama dodo memang yang Rasulullah apakah dia nak tahu pun yang Alhamdulillah itu yang perlu mengikuti yang tak tahu saya berkata saya tak tahu yang berlaku tidak saya nak ada maka dia saya nak ada yang Rasulullah saya nak ada yang berkata itu saya nak ada ada diunakan itu ada diunakan kalau Nabi tahu maka kita siapa diunakan yang akan ingin untuk anda dapatkan anda akan ditanyakan anda akan beritahu Yang pasti akan ingin datang dalam masa itu dan pun tidak ada yang dihidupkan maka mengenai orang lain dan kita berpengaruh kita berpengaruh kita berpengaruh yang telah kita lihat yang kita mengelakannya yang seperti itu ini dia mengelakannya bagaimana kita berpengaruh kita sudah berpengaruh dan kita berpengaruh awal doa bersama dan jelas tapi itu ga gongko deh eh maka jadi pak dakwai, maka kami tuh nasawa kami itu ngerangi disampai ya rumah kalian udah oke, kekurangan ya dari pak suku ya aku makan aja, tersinggung, maka maka di mana tapi itu namanya pak, maka nyaman, ya aku memang caji wali itu gampang saya pernah mempelajari tasawuf imam di Aceh itu hampir 2 tahun makanya saya itu tidak pernah mau jadi imam di pesantren saja tidak mau saya itu mempelajari hampir 2 tahun tapi saya tidak mau iya minawat dinala kak teman cek wancajiman di negara ini iya kecuali dalam lingkup keluarga biasa istri dan anak-anak biasa kak wancajiman tapi kalau di masjid itu tidak saya itu lebih karena berat maka dia mengurta 20 arwah pakutan leluk imam itu makanya merejim tapi dia bahas ya yang jelasnya angka apa aja tak salah ini diimam dari 28 pertanyaan yang ada sebenarnya aku menemui apa yang makanya ini iya diimam yang apa yang tajam nomor sini aja toleh lelan namamut tak tam aja na pintu lopo itu tak tam angka itu pintu na yolo imam yang tempus dengan tempat mihrab itu pintu imam namanya itu pintu imam namanya yang nangka imam ditunuh lai pintu na makmunnya yang ditunuh lai pintu na tama maka yaitu imamnya dia nak sakabacana jadi ini kalau aku mati itu yang kedua jadi imamnya 4. 10. 9. 15. 17. 16. 17. 16. 17. 18. 20. dan sebab itulah rumah yang ditempati oleh Rasulullah dan kita menggantikan posisinya Nabi memimpin sholat tapi aku ke imam oleh pandangan yang itu dia sampai sunnah aku masih pergi aku itu murid alam sampai sunnah namun tanlu tahu dia mati itu imam aku tidak seruntuk itu janji para ulama itu berhak kemudian yang ketiga dua waktu ajak tasalai di imam yang pertama yang pertama kupurik masam pajangisah yang kedua kupurik masam pajasubu kecuali makbaca patih hakikat keserak ini dalam tasawuf yang pertama kiringan nabi tak kiringan ngisinin dan nabi dan nia malaikat yang mencari dari sese yang punggala ta'ala napa tak kiringan ngindok tasibawa ambok tak napa tak kiringan ampak ulama wali kutub saya Abdul Qadir Jilani saya Ahmad Ar-Rifa saya Ibrahim Madasuki dan saya Ahmad Al-Badami napa tak kiringan guru korata napa tak kiringan muslim dan muslimat mu'min dan mu'minat al-ahya iminkum al-amwa napa tak kiringan patih sini najis seleng napa tak kiringan patih sini nawalli angka kulangi isibok kutana isibok kue napa tak kiringan patih seluruh makhluk yang ada di lukun makhus yang ada di bumi napa tak kiringan patih aletah keluarga tak kiringan kemudian milau dong ipo tapas salam itapak baraka itamudah kami atutungan napak kampuku aja tali taruh-taruh tapu narek kode tapas abika iyanatui mamis sang ikon kanak kampun namimad dan itu sudah masuk walil autak tapi si ratu imam dan lekong kecil di jari karena itu berat di sidraf itu ada pak imam yang tembus saya mendalami tasawuf imam itu sampai-sampai memang saya tidak bisa jadi imam karena itu agak berat makanya jadi dengan kata guru jadi mamuk nah sebab ilmunya ini sangat berat sehingga saya tidak mampu itu ampai di sambarang ya kung kaimata ka istilahnya taharga itu supaya matang nangipapinat din naman kipimpin sampah itu ampai pa nang kaya mamasala sa lahat makanya itu merah lagi loyupan dan kasapiri itu lima kwa ulung na itu lima talipun itu lima talipun namah napala rito itu masihilam ya itu ampai imam itu harus tenang matenang itu ampai menderita maka ada unggota nanta baca kok takut dega ipu imam nak katik ikasih agai ikut legeri anrah istilah eh unggota nanta baca aja rumah kata makar matuk tay to liyaman aja murus ya lo orang menderita tau bangka unggona nasa kaya timah waduh hai iya is nisata tay nasa way anu medrek wadhi itu iya angka sahabat nantibita lima tahun mancajima to dikul lahu na baca diperotes makar dikul lahu mana nasa mako ya to puji iya dan itu dilaporkan lagi ya rasul allah ya rima yang kaya raja nak tulik lahu minabaca maka nabita ulira gak laitan maka namanya maka baca nasa memang ya rasul allah maka nabita mga mga nasa iya paja sani nama nyaman sam pajak kukul lahu baca nak baca bukanya surah kumpulan baca lahu lupa mulai tumi maka nabita papu jimulong kukul lahu eh napa sengak orang allah ta'ala melalui malaikana gara gara papu jimulong kukul lahu yaitu matuk pertama kesurungan napa ini gandrus eh madar di lalu ini baca kata luh jadi maki tuh jadi kami tutup agak surah si temak si temak istilah namanya matosa di kuyar dibaca ya nanti cinta surah mencintainya dan ketika dia mencintai maka dia akan kalah bersamanya di dalam surga iya itu surah mencangi syafaat maka mithwa katana dia tahu itu tidak surah maka dia alam nasar pun jilad iya itu kita baca dia merikah itu makanya lada kukul lahu kukul lahu aja tak harus harus yang mana pak katakan itu nasa dek yang katakan yang bimba napo jin cece dia sempurna tepana tau kunru itu lah tepesan iya itu kenapa karena sahabat juga begitu kesahabatan nabi tamakor iya apa ayat-ayat yang saja dipilihan biasa itulah kemudian dua ayat terakhir koran surat bakarah sepuluh ayat pertama surat alam nasarah kemudian al-insirah inaktena kalkausar itu surat yang kadang menjadi pilihan kadangkala saya mengatakan memang nabi sampaikan siapa yang cinta kepada surat al-kawasar maka dia akan mendapatkan syafaat siapa yang membaca al-insirah alam nasarah maka Allah akan selalu mengangkat darajatnya sebagaimana dia mengangkat darajatnya itu sampai ke pah honor surat baca kapit pas surat kapit supun surat baca alam nasarah ya kalau tidak tahu apa yang pah mula usaha atas surat baca alam nasarah yang berat karena Allah yang janjikan itu akan mengangkat darajatnya orang-orang yang mengamalkan surat itu tapi aja takkan alam nasarah alam nasarah alam nasarah ini benar jauh gara ini saya beri menit kemudian ada saya wasiatkan tadi saya cerama di sini di tepok angka kokita natubur ruta eh saya bojok jadi itu saya jamal padahal itu narampai tentang doa ketika memandikan janjah pada saat penutup biasa dikotomati ngkat uwey pacapur makaraki uwey patutuk dan itu biasa satu baskon kecil eh tapi mereka tanya agak tak baca kok tak bolo rangir ha agak oye eh tapi kanjah kembali kali ngata iya bacana kan kukuran niju tomate wik paling orang lima paci mana ni kujen niki pemak dinam dekat tupas suku talen rwaya tersero napan tapam muluk ajena aja tapam muluk kulun pam muluk ajena tapi tapal lilau saliwang aja tapal lilau lalang makanya istilahnya bicara no giri mas sambeko jadi tapam mulai nampai baca guprana kaya allahu wa ilai kalmasyir jadi baca jadi guprana kaya allahu wa ilai kalmasyir nampai patiti lo adiyo mereka kekirina berarti kanan namun dihasek nampai serok siarow nampai baca guprana kaya rahman wa ilai kalmasyir kacih cemir nampai patiti silo atau berarti kirinya di atas nampai si serok kaya baca guprana kaya rahim wa ilai kalmasyir nampai agak dicondongkan ke depan dengipopah karena itu tidak boleh condongkan ke depan yang penti dengipopah lelah tak serok berarti baca guprana kaya rabbana wa ilai kalmasyir yang nanti yang nanti diusul apa-apa itu doanya tak apa lah ini ha deh apa jadi jadi gufrana kaya Allah wa ilai kalmasir kolengeng yakut titi lau kiri berarti kanan di atas gufrana kaya Rahman wa ilai kalmasir yakut titi lau ataw berarti kiri namun rehasik gufrana kaya Rahim wa ilai kalmasir nampai agak ipo pangin cedek nampai baca gufrana kaya Rabbana wa ilai kalmasir nah itu, tahap pula ini tau yakut dia tahap pula makun ruto nanti itu memang ini sebenarnya pengurusan janasa kadang orang keliru pak pak itu tau mati sadarhanaladab pada bawa tu tau tuwe caranya yurusuk persis sama eh patokong ngilakak na tapi itu kok mati pak sekitar 10 menit mati na tayi pak kinuman ngilisok-ngilisokan eh kan aku mati na tayi pak dakak lima na fondasi lima tahun na tutupi mata na dengan membaca bismillah ayat alamin lati wa sunnah di rasulillah ya ko sumpah na tak buka eh tageteng jari-jari lima na kariki lima na si bajin na na peta si tak kecedek pali-pali na lelewali dengan pelan yang penting ke doi tak tutup tui ya ko pura tageteng iro na tak tutup na pelolo-lo tak buka pema lebih baik diikat untuk lebih amannya ya ko pura yaro eh tutup matahna talang gai wajujun na aja tepak baju wajun supaya nanti pada saat memandikan dia nanti tersiksa ya ko ganda ipi tumannya 10 manik mati na tayi rewaki pema tak pake doma nangyona ya soh ya sohkan palipadina kemudian pergelangan semua kemudian kakinya supaya matul imalem maki madu kumiki diud dinamalem puju itu penting makanya janasa itu ketika sudah meninggal dia tetap pesele bawang tidak jadi buka pakaiannya kasih sarung atau kain yang bisa menutupi kemudian mukanya dikasih kain putih untuk ditutupi eh wedding ipa selisapa lebih mudah selisapa ipa ke nampak talit ke menipi tujuh na gopani walaupun boleh terbuka tapi pada saat dimandikan jangan buka mesti ditutup mukanya ditutup semua ya di ngikian ditutupkan nampak digosok ya wana eh ya koto mapam muladiyo tu ipa tokom itu mati nampak tanra batana dengan pelan nampak randak cedok ya wana posina ajak taladai ajak pada kumar da'am maka dah itu pujangan pelan saja pesak-pesak dengan pelan kopura yaro nampak tabisai palongan nampak na lelewali posina si basul biana kemudian duburnya dimasukkan tangan sampai kesini makanya yang kata makas tangan tu dimasukkan sampai jari ini kemudian dibersihkan disitu al-inanu dikamu syait nah sabaya tu duburnya tak tutup ya wala batangana tak tutup ya kumar pacinnya tu rapat sendiri ya kumar pacin nampak 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 tak tutup ya kura yaro matu eh kemudian langsung tajeneki ya kongka sikak gigi tersikak isin sikak giginya angkat tu jaka kura pidio matu nape jakai eh angkat tu di biasa sesio kan kukwe ya kutudidye tanah tajenek di biasa apa tak pake pacin kan hukunna pak negatutu ya kutudidye nalana renrek bami makwe padahal gunanya itu dalam membersihkan kuku tapi tidak boleh memotong kuku janasa itu makru mendekati haram yang sekali-kali makanya lah tajenek di biasa nape pacin cari panah kan hukunna si bak jena ya kumar pacin mana ni kemudian itu ipa salai enak peidio tau jadi di patokongnya si pamula diung katau tu tau pura pina diung ten apa nape toko to kah di mundri nape jambang situ kan itu benar tapi juga agak keliru nah sebab normalnya dia gak katau maka pura pitama diung masampu masabu nape lo jambang kamu keliling mestinya jambang ngejolo nape lo diung jadi pa jambang ngejolo ten apa tadi kemudian sabung ngepake diung kukut masabu tomate sabucat tangan itu juga jadi masalah nasabawat tuna tu denang sabucat tangan mati meninap peyiling makanya sabucat tangan kasi sana dipake sabucat tangan iya makanya sabucat tangan sabun mandi yang sabun lepboy atau apa tapi yang paling bagus itu sabun cair kayak detol tapi aku tanya sabun cair tapake cukup sabun mandi nampak tapacolok tangan kukasero nampak talok doen si tatambah si tangan aku ganda sekitar dua liter kaya tapap pisau yang mati kona lapi waktun sabung mati naruh sabung tabuloran itu sangat halus makiro usahakan jangan bunyi tangan aku diruruh aku 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 ajak itu tidak boleh karena dia merasakan sakitnya kata nabi itu dengan pelan aku perempuan makan pacing ini dia menikah bicara makan makan pacing pacing apa itu si pak nabi pacing pacing hati nabi bisa itu nabi nabi bisa batin jadi aku itu mongro kata makan kikik nabi itu hanya istilah kukis ya kumoni kui gosok itu kemudian setelah itu tajen nabi pema kum meluk malai su kuna setelah itu baru nabi baca sebagai patut itu lebih mudah kalau saya hanya ajarkan kaedah-kaedah mudah-mudahan ini bisa menjadi cuan sebenarnya kuma pun padam 合at di minggu sisi kira muk sisi sisi kata sisi katkata sisi kas di sisi kira kira nabi Ustaz tidak akan merasa jika di sini pada teman ke jenaz nah disesanya agak malam kesempatan berpengaruh kekualitas maka ada wakti keiroi melapukannya kekuali itu warna rasanya membedih eh iya kok lihat desa ya pak dari Indonesia Ibn Umar nabi melarang jangan ajak lalu nareko ada kekurangan dari jenazah misalnya Malokong di mana karena mereka melahasak ya kerikinya Malokong aku atau wajina utu na malokong ajak tambah lempui jangan jajita walung makiro ajak tambah lempui karena itu tidak boleh itu penting maka aku nicaranya namaka gampang ya kota kibarni calori tasadai tujunnya ya rumah itu malokong ya kibarni kasadami itu enggak boleh cuma ang kami oko eh dikipa nampalaba untu lai sorong nalokokce dek kega orang yang dalam pesawat apa itu jenazah pintu pesawat itu terbatas panjangnya yang ada pini dua meter eh si dua meter eh sepuluh lima dena nak tamo ke pintu pesawat jadi yaitu doni na tau meloipa pesawat itu hanya satu meter sembilan puluh tujuh lewat dari situ tidak bisa maka caranya nasorongi yaitu tau enapa na nasorongi mako supaya tamo ikuti lalu itu dibolehkan karena kondisi darurat hanya hukum duni karena dena cocok mapasawak nareko dena koru nah itu darurat tapi nareko angka banyak keluarga saya pak yang begitu eh malokong utuna malokong mika tau maka dah eh maka nilai cerita ya sepajang mapemendri utuna tanya rusakta yaitu iya mikoto utuna lokong utuna na pake doke maka nilai maka nilai masalah ya kutang mati deka kaya tuh katuran na itu itu yang penting makanya kita harus hati-hati karena makanya namutu idio dena wadding ipalena dengan pelang-pelang itu nabi minta karena dia merasakan kata nabi apalagi kumiki rakko ya jena nareko malokong itu jangan sekali kali itu yang bahagian ini penting saya sampaikan nanti dia cek takut tenangin pak karena itu kadang orang melakukan itu tuh biasa pidok mingga biasa nasabah maka deh ah reko bani itu namanya laga itu tidak boleh itu yang bahaya makanya harus dengan pelang makanya itu kan alat yang dipakai namunya tuh pak pakemah itu handuk handuk alusuladat itu dipakai itu alusuladat itu handuk pakemah pakemah karena begitu padahal itu maka itu sedangkan ijabkai uluk na kupuridio dengan pelang begitu jadi diurusi janasi itu sesempurna mungkin dan sehalus dan selembut mungkin itu berarti saya kira yang merupakan itu enggak pangkutan ada yang oh iya kamu keceh deh iya sambungan dari itu ya itu udah nggak nah iya tak silahkan iya terima kasih iya roh tau mati tidak batal wudunya yang batal wudunya itu dari yang menyentuh terima kasih iya jadi untuk orang yang meninggal itu tidak batal wudunya namun iya katau geseh dina batal jenik nah iya namun tanya binenah orang lain yang menyentuh itu bukan muhrinya tidak masalah dia tetap tidak batal wudunya karena si mayit tidak pernah batal wudunya yang batal wudunya hanya yang menyentuh hukum batal wudu ada pada orang hidup memang gitu jadi di kota keseh itu dina mereka cuma dikhawatirkan ketika disentuh kemudian ada najis misalnya melekat itu jadi masalah yaitu ampai taumati syahid di dalam juang merjuang di medam perang dina wat di ngilak gak paken itu penuh darah dina wat di ngidio dina wat di walu dimakamkan bersama pakaiannya tapi dina sempejangi kenapa karena ada najis di badannya mutanat jisih nah makanya ada nikah hati-hati ya nanti yang biasa tegesa kada ajak nanti karawai pilodong apawan nah itu padahal mencium jenasa itu sunnah hukumnya sunnah ya kalau kini tetau mati kita bisa saya guru takia jadurah ma'kinisani guru takia jisah masih baca itu saya beberapa kali cium keningnya ketika beliau apa karena mulai dari memandikan sampai mengkafani sampai mensolati pertahun mensolati kedua di masjid raya Makassar kemudian mensolati di pondoknya mengantarnya ke makamnya sampai masukkan ke dalam lahat itu saya selalu damping beliau itu jadi disitu saya lihat betul oh ternyata memang guru tak itu luar biasa kalau masih hidup terbagi pendapat iman tasyafi mengatakan bersentuhan kulit istri dengan suami tanpa pelapis batal wudhu karena istri itu bukan muhrim anak itu yang muhrim itu benetannya muhrim menuruh iman tasyafi hanya imam malik dengan abu hadipe mengatakan muhrim iman tasyafi mengatakan bukan muhrim itu bahasa arab dari kata mahram mahram itu haram dinikahi dan haram digauli biasa nge muhrim iya dee nawat di ibu baini denawat digauli nanya bayi newe ipu baini igauli toto ini nanya sisang nanti sehingga iman tasyafi mengatakan suami istri itu bukan muhrim tapi dia adalah hak kutamlik orang lain yang dimiliki iya itu sampai makadai istri itu hak pakai bukan hak milih maka saranku makiru ini bahasa pikir pak bu, bahasa pikir kutamlik kan hak pakai makanya kau gak tau makadai kita saling memiliki itu keliru wanita tidak mengatakan saya memiliki engkau tidak makanya ketika orang dikhidmat kenapa gini kita mau tau anunya sebenarnya kadang ketika kaji pikir itu juga oh memang ternyata ulama itu punya alasan kuat misalnya maki eh wali ni contoh dari kebaran miki melih HP maka dia roh HP milih wali wadih pake mengikernik wadih pake matalipo wadih pake matalipo wadih pake maku senang kak wah kacocok eh siagal dinah eh 4 juta Berarti Kita yang punya itu Tapi Ia HP Nak pun naik Nak pun naik Tapi Makanya Mereka melihat Ha? Iya Maka sama itu perempuan Maka kita memiliki perempuan Tapi dia tidak memiliki kita Jadi kami melimakun rilem Kamu di Itulah sehingga Biar tidak ada izin dari istri pertama Itu kaedah hukumnya Cuma dalam kaedah negaramu telah harus sangkah Nah makanya disitu beda Ini harus ditahu Pak Makanya Wajar sali itu dalam biti Sedanghanas sali Nah makanya itu Makanya wanita itu istri itu adalah hakutan Isla jangan pakai Tapi Tapi Dan suruh ya Iya 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 Waalaikumsalam Oh iya betul Iya betul Iya Pak Syahid Mati Syahid Eh makanya Kaida Ihsan Dengan kaida Hukum beda Jadi Ia kok Ihsan bicara Tasawuk Ia kok hukum itu bicara kaida Kaida antarasa Boleh atau tidak Jadi Ia ron nakwasangnya Kau hadisana nabita Maka ada nisangalida tuju Tapi nasabak dena memang pengewang Nalabira ngecaur ngealena Pak maka ada dena Kamu dah lena lenga Apa ngalaka ala liang Artinya ini kaida Ihsan Ini masuk adab Hanya ada orang tentu Yang bisa melewati itu Tapi Ia kok Dalam hukum Aja musyoro Ia kok hakmu Omro kok itu Wad dia mati anggam Ia kok mati Kan begitu Jadi itu dalam hukum Tapi dalam kaida Ihsan Itu beda Kan makir Padahal itu Dalam kaida hukum Orang yang sakit Disuruh bernobat Tapi dalam tasawuk Dia demi makbura Kenapa? Karena dia yakin Bahwa hadis Nabi Siapa yang sakit Sehari semalam Satu tahun dosanya Dihapuskan oleh Allah Nah saya pemakbura Dia nak capuh Mati dosaku Taruh nak melasa Kan begitu Makanya disitu beda Beda kaida hukum Beda kaida ihsan Makanya kalau orang bicara tasawuf Itu bicara adab Ahlak Kalbuh Tapi kalau dia bicara Islam Berarti dia bicara hukum Disitu perbedaannya Makanya Kadang-kadang saya juga itu Tumpat pindi Istilahnya Ketika kita masuk tasawuf Itu justru ketemu Nah iya Makanya Jangan di Istilahnya begitu saja Kalau kita bicara hukum Ya harus dipertahankan hak Makanya ada kalimat itu Kulillahakka walaukana murran Katakan al-hak Kebenaran Walaupun terasa pahit Tapi Mankana yu'min billahi Walyaumil akhir Faliyakul khairan Oliyasmut Tak beda toh Jadi itu kaida Faliyakul khairan Pau wimakanya Atau makubawana Tapi kalau al-hak Mustlah Harus di tau Tapi Iyako Al-khair Eh Diume Makubana Kan begitu Jadi itu sebenarnya kaida Saya kira Yang merobati Lebih misi Teranggi Bawah Teranggi Bawah 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 Teranggi Teranggi Supaya Penerangan itu Mancai Bawah 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 Sebenarnya agama itu sederhana sekali Tidak ada dosa bagi yang tidak tahu Itu kuncinya Tidak ada dosa bagi yang tidak tahu Ketika orang tidak mengetahui Makanya sebenarnya Ketupasan anak nabi Tidak ada pakutan amu Hap Apakah Hap Bawah Mereka Hap maka tu tau makutana pak, si lelung kan biasa tungkai teruntuk makutu istilahnya muru nakutana tau kina lelung matero sehingga nanya mengatakan jangan terlalu banyak karena sesuatu itu bisa halal tapi ketika engkau mempertanyakan terus bisa berubah menjadi haram kaya ke contohna maka ada iya garo taimanu yang nagis atau dek maka ada nagis iya kau nagis taimanu ya berarti ya nuhara yang rek kada iya maka tapi kau lebih kotama benuk taimanu pertanyaan seperti inilah yang sebenarnya nabi larang apakah iya kau mulalungi waktu ini nuhalla lagakai muka harang nasabakmu aku tanaman lagi iya kode namu aku tanangi kode namu tak taro mana kada adik tu nama dikapa adik tu nirisan akan begitu itulah sebenarnya yang masuk hadis nabi tapi banyak hal memang harus ditanyakan iya nama kena malam lumat terutuk jadika bingkai ditop asum iya selera bakoro ya 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 betop asum ya selera bakoro iya lu asukkan nagis ibarul di nabadi sini na'al lina tetai mancaji harang ia kosele pada peramui berarti harang iya lu bakoro iku harang mutan nagis gak tau dek ia kumutan nagis berarti dia dipakai majinnya eka jadi masalah peko niru dan inilah yang banyak masalah di umma tapi mereka tau dia nabahas itu makin amak kok tahu perintai dia tau kami kutapan jijel eka makin lho karena jadi masalah makanya saya punya hukum sedikit makanya saya punya hukum sedikit saya punya hukum saya punya hukum saya punya hukum makanya saya punya hukum saya punya hukum sedikit dibeli dengan harga 10 ribu atau 5 ribu itu bukan tukaran itu ada hukum saya lupa melangkir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton